Halo selalu Selalu Jumpa lagi di channel youtube nya Babul Hadis Bersama teman saya Oktaviani Soalnya jangan halo Dinyaringin Halo Kita berdua lagi collab nih sayang Ayo nyapa-nyapa dong pegembangmu Hai teman-teman aku Yang sama ada udah di upload Videonya sama Bang Babul Selalu kenal ya Bahkan nama saya Oktav Saya di Pontianak Cerita-cerita demet Biar tambah centeng Biar tambah rame Sehari-hariannya Cakcus Seharian saya Kerja di salem Teman-teman aku Aku mulut aku Aku baru pertama kali liat ade Bukan pertama kali Udah sering kali Iya Tapi jangan-jangan berduduk berdua begini em Cantikan mana aku sama dia Cantikan dulu Embe pastinya Om bilang itu pasti cantikan hekel Hekel kan natural sayang Koye kan alami em Seperti itu Pokoknya ini dua senyal sepanjang Gak boleh sedikit-sedikit Cus cerita-cerita Kok gue yang lentik ya Oh my god OMG Teman-teman aku lentik banget sayang Hehehe Cerita bencong Cerita apa aja boleh Capcus Terus hari aku salon Hasilnya aku tuh dari Kabupaten sekadah Sekadah itu dimana itu Sekadah itu Kalimantan Barat ya sayangku Oh begitu Terus aku kelahiran 95 ya sayangku Oh 95 Kalau aku kelahirannya 99 Bapak sih Tuh banget itu dong Iya kan pakai susu kondera Jadi awet muda Kalau aku gak pakai susu kondera Pakai susu kondera Pakai susu air tajim gitu loh say Siap pagi Jadi saya ketemu Mbak Bo itu loh Terima kasih ini Pas dulu deh Harus 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 Terus banyak yang komen Banyak yang minta nomor aku Kalau misalnya mau berteman itu Di Facebook atau di IGF aja lah Facebooknya nanti Bahwa dia itu sebenernya Bukan itu wanita Dia teman-temanku Dia tuh Lengkok Laki-laki Aduh siap aku dibilang laki-laki Tapi dicentong Di Brazil Iya Kayak ini Mulai-mulai berubah itu 2000 Mas Ada berapa sih Jadi berapa sih mas Sekarang udah 2020 Jadi berapa? 6 tahun Kalau aku sih bukan 6 tahun Udah dari lahir udah sekali lahir Maksudnya emang Ege tuh langsung Gak sih Maksudnya tuh dalam arti berubah itu Maksudnya berubah ini loh Berubah challenge Laki-kepetuan gitu Kalau dulu kan kayak gini kan Bondol cewek-cewek bondol gitu ya Waktu sekolah tuh ya bondolan Tapi segini pakai guruk gak ma Kalau sekolah Di waktu sekolah Ege suka Pakai wiki sih Maksudnya dalam arti malah Wiki Maaf ya guys agar itu Kita ngomongnya agar berantakan Maklumlah cewek-cewek manja seperti itu Kita pas dulu sayang Hmm Kayak juga PSM Terus lagi-lagi pos Cantik Yang buat cantik itu Kalau abis pengalaman aku sih Tapi gimana menurut Kalau tanggapan orang tuh Kalau emak kayak gini gimana Menurutnya Sebenarnya tuh harus Lebih terkontrol Lebih ada Kayak apa tuh Kayak scenario gitu Ada tulisannya Tapi kan kita natural aja Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Kok kecepi sih Emberan Kecantihan lo ya Walaupun segini Biar bisa saling ngomong dari emas Iya mungkin Perilaku kali ya Mungkin yang terlalu gimana Kalau best-best di luar sana Kan ada anak-anak-anak Ember Kenapa penampilan itu gak sempurna Ember Membuat orang Diskriminasi orang pengaduk waria itu lebih besar Sekarang kan waria sayangku Didebut transkuat sekarang Lu cantiknya Terus mau ngebuas lagi sayang Terus apalagi ya Wih terlalu dekat Gapapa biar keliatan besetnya bayang Dari sini lah Biar nanti kamu di OPE Hidungnya maksudnya Kok itunya jengong Nanti gak bisa kencana ungu deh Terus apalagi ya Mungkin itu sih tergantung ini Kalau kita jadi kayak gini tuh jangan terlalu Jangan terlalu merugikan Jangan dan obat Jangan apalagi ya Pokoknya jangan hal-hal yang merugikan lah Yang pasti sih akan aku dulu pengalaman aku tuh gini Pertama kali tempat orang tua tuh pergi balik Tempat orang tuh tuh dalam keadaan tabu sambung gitu tuh Jangan nangis, Mak Aku matanya agak merah-merah Ini cuhat Cuhatnya terlalu dalam banget sih, Mba ya Emberan, emberan Tapi itu berbagi ya Dan ternyata kan kalau di channel-channel itu kan Berbagi-berbagi ya, Nek Ember Eke tuh pertama kali Natal 2015 itu Eke balik tuh dengan Kadang tabu sambung gitu kan Tapi Eke tuh bersahak Sambil kerja cari duit untuk orang tua gitu Tidak sih Orang tua sih intinya sih bisa menerima Asal jangan merugikan sih Ember Sampai sekarang punya tuhan Tidak punya rumah, punya mobil Tidak aja sih Kalau aku sih gitu Tapi cucok banget tuh pintanya Beb Boleh dong nanti malam aku pincel Tak tahu aku lebih cantik daripada Li Masalahnya kan kalau kerja kan rambut kan punya poni Jadi dipintain aja Tapi ini eslong kan bukan miski Asli dong Eslong cucok, eslong tuh guys Panjang rambut tuh Tapi sesong eslong tinta Nggak boleh ngepost dong Oh iya iya Ini asli 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 Ini tuh efek hormon ya teman-teman Hmm Aduh Kalau sehari kalau suntik hormon berapa kali Beb Aku kalau suntik hormon seminggu sekali sih Aku suntik hormon Oh Dan apa itu Beb kalau suntik hormon itu Beb? Ternyata lebih ke feminim sih Oh lebih ke wanitaan banget gitu ya Ya Ini lebih-lebih ada Terus juga hilangkan otot Sama pengingan badan juga sih Ember tuh tapi putri ya ya Bersinak Lawan lah Lawan dengan kagaknya juga nih Banyak koreng-korengnya Busu sih alias busuk Hahaha Just lah bagi teman-teman Kalau memang yang mau itu harus memang perawatan Bagi teman-teman yang merasa dirinya beda Nggak sih maksudnya mengajak gitu ya Tapi yang merasa berbeda tuh boleh terapi hormon Biar lebih cepat sih Tapi natural ya Beb nggak terlalu banyak di ano-ano Cukup kayak memang kerempuan banget sih Masih Aku sampe iri loh Kenapa aku nggak bisa cantik kayak Rie gitu Umur emak pasti sekarang Umur emak eh Emak serius aja deh Eke 86 Beb Eke tubang ya Eke tubang lagi udah haki-haki Tapi kalau tubang itu biasanya pengalaman dalam arti Itu bisa tubang Eke bukit Eke kalau udah tubang pasti ada bekisut-kisut Muka Eke Eke nggak bekisut-kisut Bawanya happy terus Endel Bawanya goyang Bawanya terlalu jangan dipikirin kalau udah masalah itu Cukup pendam dalam hati Emak pandai nyanyi? Enggak mah Entah Eke Nyanyi-nyanyi Siapa tau kan emak bakarnya apa gitu Nanti siapa tau ada yang lalu Muka sih kalau Eke kalau jangan nyanyi Eke kan kristanya nih Eke biasanya gereja aja gitu Suara dalang Suara dalang Takut Eke Mana nyanyinya gitu Coba nyanyi lagi Nyanyi lagi Gak apa-apa lah siapa tau nanti kan ada yang Ada orang minat gitu Siapa tau dipanggil-panggil gitu di acara-acara rohani gitu em Ya saya sih kalau Eke dulu tuh waktu itu dirijen aja sih Hmm? Waktu sekolah Eke dirijen aja sih Apa itu dirijen? Gini dong mimpin lagu itu Oh mimpin lagu itu Seperti Anu-Anu Seperti Anu Seperti Anu Apa itu? Uuuuuh Uuuuh 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 Gitu ya Hahaha Maaf ya mbak-mbak sebelahnya yang lagi nyalo maaf Terganggu kena kami ngosong Endel kita kan lagi bincang-bincang tentang bencong gitu ya Bencongnya asli gitu, bencongnya berhasil gitu Kalo Eke kan belum berhasil sayang Masih berantakan em Tapi banyak sih kan lo-lo sangat lebih cender Hmm tapi kan kalo orang biara tuh kayak perung banget gitu Cuma ngomong aja agak keras gitu ya Kalo Eke kan mukanya udah lekong tapi soalnya perung Hahaha Suka gitu Pemiksa liatin padah liatin semua angkek tuh Kita lagi bincang-bincang tentang bencong Hmm Hahaha Kenapa Tangan Eke nih emberan tuh? Jangan-jangan Eke nih sama ember Ember ya Masak Eke lesbongan ya Gintalah Nanti kita jadi perang-perangan Mantili dengan itu Dengan Kamandhano Hahaha Kamandhano itu? Film-film lama le Apa itu? Film-film Mantili dengan Kamandhano itu film-film kolosal yang dulu Film-film dulu Eh lu belum lahir sih kayaknya Kamandhano udah lah itu Oh udah lah ini Hahaha Yaudah Beb kita bincang-bincangnya tuh Sapa-sapa dong Gak bisa panjang lebar sayangku Cuman ya segini aja Soalnya lagi indah gue kerja sih mas Udah aku sapa-sapain temen-temen aku ya Jangan lupa subscribe Yang udah komen Yang udah subscribe Jangan lupa di share juga ya channelnya Babul Hadis Semoga sukses selalu Semoga dapat gaji Semoga berkembang Amin Ya oke Bye 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 Bye